Pemilihan umum yang dihelat pada Rabu 17 April 2019 di Kabupaten Kebumen relatif berjalan lancar. Untuk penghitungan suara di tingkat PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dijadwalkan pada hari Jumat 19 April 2019. Hal ini tidaknya terlihat di dua PPK yaitu PPK Kirong dan PPK Petanahan. Untuk Kecamatan Petanahan dari 21 desa terdapat 202 TPS. Untuk penempatan kotak suara dari TPS ditempatkan di sekitaran PPK yang menempati Aula Kecamatan. Sekretaris Camat Petanahan Suparmo mengatakan untuk saat ini masih tahap pengumpulan kotak suara dari TPS. Untuk pleno, sesuai jadwal akan dilaksanakan pada Jumat sore. Sementara itu, PPK Kirong menggunakan ex-SMP Negeri 1 Kirong untuk menampung kotak suara dari TPS. Untuk Kecamatan Kirong ada 214 TPS yang terbagi di 24 desa. Menurut Ketua PPK Kirong, Dwi Haryadi, meski ada sedikit permasalahan kecil namun bisa diatasi. Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di Kecamatan Kirong di atas 75 persen. Untuk partisipasi masyarakat secara lokal di Kecamatan Kirong, saya kira memilih target dari KPU yang menempati sekitar 77 sekian. Melihat di tiap desa, rata-rata sekitar 70-an, 78 seperti itu. Dari KPU Menteri, Meliputan Rati TV memberitakan.